Pada sebetulnya Bang Indonesia memiliki peluang begitu ya Budina untuk memangkas suku bunganya dalam waktu dekat karena memang secara tingkat inflasi kita tidak begitu masalah di sana. Kalau memang ada opsi untuk memangkas suku bunga secara bertahap, apakah untuk di pertemuan selanjutnya Bang Indonesia juga Anda lihat bisa saja memangkas 25 basis point walaupun memang rupiah kita sedang melemah begitu ya terhadap dolar Amerika Serikat Budina? Ya karena ini ada dilema juga ya jadi kalau kita lihat hati-hati kita berharap penurunan suku bunga itu sekaligus untuk penciptaan lapangan kerja pencipta pelonggaran sektorial. Nah jadi kita lihat sektor domestik nah tapi kalau sektor yang tergantung pada impor ya memang ada kekhawatiran dengan menguatnya mata uang dolar dan kelihatannya kalau penguatan mata uang dolar itu akan sulit bagi Indonesia untuk mengendalikan karena itu di luar kendali itu pasar global gitu ya. Jadi yang bisa dikendalikan Indonesia adalah pelonggaran ke sektorial supaya perekonominya tumbuh di dalam negeri. Nah caranya bagaimana? Berarti kan kita melihat fokus kepada sektor-sektor yang penyerapan lapangan kerjanya tinggi yang hari-hari ini menghadapi kebijakan sektorial yang tidak berpihak pada sektor tersebut. Nah yang dicatat di sini adalah kalau kita lihat yang memphk besar-besaran itu ada di daerah tekstil dan ada di digital teknologi gitu ya. Ini kan karena kebijakan perusahaan ya jadi artinya kan mikro ya. Di mana pemerintah bisa campur tangan kalau pemerintah kita lihat itu sebetulnya insentif yang ada yang diberikan untuk tekstil itu yang menjadi tanda tanya besar. Di mana keberpihakan pemerintah supaya sektor tekstil kita tidak bangkrut gitu kan. Jadi memperlonggar impor itu membahayakan bagi sektor tekstil kita yang menjelang bangkrut gitu. Nah ini yang bisa dilakukan pemerintah ya. Jadi tidak harus sifatnya hanya makro dari sisi mata uang atau dari sisi tekanan inflasi karena inflasinya tidak masalah. Tekanan mata uang memang ada tapi kita nggak bisa banyak bicara di situ. Yang bisa adalah menyelamatkan pasar domestik kita dengan produk dalam negeri kita memperkuat posisi produk domestik kita. Jadi sektor industri ini yang harus diselamatkan yang sifatnya padat karya. Nah ini kebijakan industri ini yang belum harmonis ya. Kalau kita perhatikan ada kementerian yang mengelonggarkan untuk impor padahal ini menekan sektor yang padat karya. Jadi dalam hal ini tekstil ya contohnya. Dan juga pertanian gitu ya. Ini juga menghadapi tekanan-tekanan dari sisi penciptaan napakan kerja gitu ya. Ada banyak hal dari sektorial yang tidak harus tergantung dari sekedar suku bunga atau sekedar kebijakan makronya ya. Karena agak jauh. Tetapi kebijakan perdagangan dan industri yang harus diperbaiki. Nah ini yang perlu hati-hati untuk dilihat sektor by sektor. Mana aja sektor yang bisa mencegah lapangan kerja itu di PHK hari-hari ini. Dan data pemerintah tampaknya telat gitu ya. Karena pemerintah kan hanya mencatat PHK kalau ada permasalahan industrial. Ya data PHK itu kan tidak perlu dilaporkan kalau tidak ada masalah gitu ya. Jadi PHK-nya berjalan terus tetapi pencatatannya tidak ada di Kementerian Tenaga Kerja gitu ya. Jadi ini yang signalnya ada di dinas sebetulnya. Kalau dinasnya mencatat dengan baik ada di dinas. Dan ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi kita harus lihat sentra industri mana saja yang kalah bersaing akibat kebijakan yang tidak pro-domestik ya, pro-raiyat dalam negeri gitu ya. Ini harus kita lihat sektor demi sektor gitu ya. Dan yang paling terkena tadi kita bisa lihat PHK besar-besaran itu ada di mana? Ada di tekstil, ada di digital gitu ya. Dan ada juga di pelemahan di sektor perkebunan. Karena komoditasnya harganya agak turun gitu ya. Tetapi ya kita tahu bahwa perkebunan itu agak panjang gitu ya cerita industrialisasinya. Jadi ini sektor-sektor yang harus kita selamatkan dari sisi penciptaan nampahan kerja ya. Jadi pertanian kita seperti apa dalam penyerapan nampahan kerja dan industri manufaktur berbasis padat karya. Baik. Atau industri yang terkena jasa juga ya padat karya itu yang harus kita selamatkan gitu ya. Untuk tumbuh ya bedan pesat. Oke baik. Jadi kalibrasi kebijakan begitu ya di kondisi yang ada khususnya sektor-sektor padat karya. Bu Dina, kalau kita lihat narasi yang telah beredar begitu ya. Dengan beban subsidi yang cukup besar, beban subsidi energi pemerintah yang cukup besar. Ada juga narasi yang sudah mulai timbul yaitu kenaikan harga BBM. Apakah di momen atau di kondisi tingkat daya beli masyarakat kita yang saat ini sedang melemah menjadi tepat juga pemerintah untuk melakukan peningkatan harga dari BBM baik subsidi maupun non-subsidi? Silahkan dengan jawaban Anda. Masalah transisi energi ini sangat krusial ya. Jadi kalau kita lihat kenapa BBM menjadi momok karena kita tidak menyiapkan penciptaan produksi domestik kita dengan cepat gitu ya. Dan ini di antara kilang gitu ya. Nah yang paling khawatirkan adalah ketika gejolak harga di luar naik kita impor dan kita akan menaikkan. Jadi tidak ada kata lain kecuali mengatakan pilihan buruk bagi pemerintah mempertinggi, meningkatkan jumlah subsidi BBM atau membuat subsidinya mengikuti harga pasar. Tetapi pemerintah fokus kepada rakyat yang memang perlu dibantu. Karena subsidi BBM sendiri kita mempertahankan daya beli masyarakat lewat subsidi BBM biayanya mahal ya. Tahun 2022 itu seingat saya di kisaran 500-an gitu triliun ya. Jadi hari-hari ini pun ya berkurang sedikit gitu ya. Tapi yang paling mengkhawatirkan adalah ini bukan subsidi yang tepat sasaran. Jadi saya termasuk yang mendukung subsidi itu harusnya untuk orang yang miskin ya bukan untuk barangnya. Nah bagaimana supaya gejolak dari tekanan ini tidak terlalu buruk bagi rakyat miskin memang harus dikompensasi hanya untuk rakyat yang miskin. Jadi kalau kasih subsidi BBM ya hanya untuk rakyat yang miskin tapi tidak dipukul rata seperti ini. Nah ini yang PR besar pemerintah yang tidak pernah diselesaikan dari dulu sampai sekarang. Jadi di awal mengatakan tidak disubsidi tapi belakangan disubsidi lagi karena memang tidak siap di dalam produksi BBM ya apakah BBMnya lalu tidak harus minyak kan bisa dialihkan dengan ada bio, diesel gitu ya dengan ada energi lainnya selain BBM gitu ya. Jadi untuk apa namanya pilihannya memang kalau untuk listrik ya masih ada batu bara yang tidak ideal juga gitu ya. Tapi ada panas bumi, geotermal gitu ya. Masih ada gas gitu ya. Jadi pilihannya banyak hanya tidak pernah serius untuk difokuskan. Jadi kalau kita lihat target transisi energi kita nggak tercapai gitu ya. Artinya penggunaan BBM itu masih tinggi. Harusnya sudah menurun kan di tahun 2025 ini gitu ya. 2024 targetnya kan 2025 sebelumnya 2022 tidak tercapai target ruannya rencana umum energi nasionalnya. Nah ini yang mengkhawatirkan ya. Jadi kalau ditanya apakah terpaksa subsidi ya itu pilihan paling buruk gitu ya. Tetapi saya lebih menyarankan harusnya subsidi BBM itu dialihkan menjadi subsidi tepat sasaran untuk orang miskin. Jadi yang tidak miskin itu ya tidak menikmati subsidi. Jadi kalau kita bisa lihat misalnya ada 500 triliun subsidi BBM ya cukup 200-nya aja untuk rakyatnya sih. 300-nya ini buat pengusaha, buat orang kaya yang mobilnya banyak tidak perlu menikmati subsidi ini gitu ya. Nah ini memang akan ada gejolak kenaikan harga gitu ya. Dan disitulah pemerintah harusnya membereskan sektor real di bidang transisi energi. Ini PR jangka menengah panjang yang mungkin untuk pemerintah baru. Tapi kita lihat ngalaman 10 tahun terakhir dari target rencana umum energi nasional yang tidak tercapai. Karena harusnya penurunan dari porsi BBM ini dengan batubara sudah menurun. Tapi tidak tercapai. Terima kasih.